Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Di sini, kali ini kita akan membahas mengenai cara mendaftar pre-test BPG dengan upload berkas-berkas Di sini berkasnya mungkin yang perlu disiapkan adalah scan ijazah asli ijazah S1 dan scan SK 2 tahun terakhir SK pengangkatan 2 tahun terakhir Di scan dalam bentuk JPG atau JPEG minimal, maksimal 1 MB dengan size maksimal 1 MB Sekarang kita pertama masuk dulu ke login dulu ke akun SIMPKB kita Setelah kita login di sini Kita juga sebelumnya harus mendaftar sebagai anggota komunitas MGMP mata pelajaran yang kita ambil dan di daerah setempat Setelah itu lihat yang ini program BPG dalam jabatan pendaftaran calon peserta seleksi kemampuan akademik tahun 2019 program BPG dalam jabatan telah dibuka Klik tombol di samping untuk melihat info lebih detil Nah, di sini lihat info Oke Semua status pemenuhan prasyarat sudah di checklist ya sudah bisa sudah terpenuhi Oke Misalnya jika ada ketidaksesuaian atau di sini masih ada yang silang merah Oke Segera lakukan update sesuai dengan prosedur pemutakhiran data pada dakotik sampai tanggal 14 Oktober ya Tapi kalau pengajuan peserta pengajuan peserta ini berakhir tanggal 23 Tapi untuk perbaikan status pemenuhan prasyarat ini ditunggu sampai 14 Oktober ya Oke Status seleksinya belum lulus seleksi akademik Nah langsung bisa mendaftar di sini Oke Nah, di sini ada untuk melengkapi data MAPL PPG yang diminati Oke Jenjang MAPL PPG yang diajukan adalah SMK karena guru ini di SMK bidang studi PPG yang diajukan adalah bahasa Inggris karena apa namanya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris ini ada kode-kode-nya sih ya pada kode-kode-nya ada beberapa bahasa-bahasa ini ya mungkin karena ada bahasa Indonesia atau bahasa asing lainnya gitu ya atau bahasa daerah bahasa Inggris oke nah yang kedua lengkapi data ijazah D4 atau S1 yang dimiliki kualifikasinya S1 atau D4 gitu ya pilih perguruan tingginya perguruan tingginya ada di mana disini dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ya oke ini Universitas Muhammadiyah Surakarta oke selanjutnya tahun ijazah tahun berapa gitu ya bisa dipilih ini paling terakhir ada yang tahun 2019 nah selanjutnya adalah program studi revisi SE Dirjen GTK ya pilih jurusan jurusannya apa ini udah setelah kita memilih bidang studi PPG yang diajukan ini otomatis ada pilihannya di sini di program studi revisi SE Dirjen GTK gitu ya misalkan bahasa Inggris bahasa Inggris pendidikan bahasa dan atau sasta Inggris itu ya pilih bahasa Inggris ya ini program studi revisi dari Dikti itu ya referensi dari Dikti nah ini di program studinya kita bisa pilih pendidikan bahasa Inggris S1 nah ini unggah file scan ijazah asli yang sebelumnya kan tadi sudah diinfokan bahwa untuk penyekan ijazah asli dan SK pengangkatan 2 tahun terakhir gitu ya untuk bagi guru yang bukan PNS minimal 100 KB atau maksimal 1 MB dengan format GBK atau GBK atau PNK oke kita pilih dulu nah ini ijazahnya ya langsung kita buka open disini oke disini saja nah ini adalah SK pengangkatan 2 tahun terakhir nah ini SK pertama SK kedua boleh dimilih boleh ditaruh yang mana dulu gak apa-apa ini SK 2 tahun terakhir ya saya coba yang pertama ditaruh di SK tahun 2019 nah ini yang kedua SK di tahun 2018 oke nah setelah semuanya terisi oke pastikan MAPL PPK yang dimiliki linear gitu ya dengan kualifikasi pendidikan nah setelah semuanya terisi kita klik lanjut nah ini dia oke periksa kembali data anda ini bisa diperiksa dulu sebelum dilanjutkan nah setelah tersimpan dan terdaftar formulir tidak dapat diedit kembali nah apabila memang masih ada perbaikan perbaikan silahkan sebelum ini disimpan ya sebelum melakukan daftarkan ini bisa kembali dulu untuk melakukan perbaikan nah apabila masih ada perbaikan seperti yang tadi jenjangnya dari SMK dan studinya bahasa inggris kualifikasinya S1 sudah lengkap semua ini SKnya 2019 dan 2018 karena 2 tahun terakhir oke daftarkan apakah anda yakin data didaftarkan untuk program PPK sudah sesuai ya oke kita tunggu nah data sudah tersimpan disini ya formulir pendaftaran anda telah dikirim ke LPMP silahkan pantau status pendaftaran anda di halaman ini hingga LPMP selesai memverifikasi formulir anda nah disini ada 2 pilihan cetak bukti ajuan atau batal ajuan nah untuk batal ajuan ini mungkin nanti sebelum tanggal yang ini selesai berakhir bisa untuk mendaftar ulang gitu ya tapi kalau ini sudah selesai semua sudah terpenuhi sudah terisi semua sudah lengkap semua ya tinggal cetak bukti ajuan aja ya ini kita bisa cetak bukti ajuan nah ini bisa dicetak nanti disini ada nomor ukagil ada keterangan keterangannya ya oke kalau saya saya simpan dulu nanti bisa dicetak sewaktu-waktu gitu ya oke disini saya simpan dulu oke sudah tersimpan nah ini sudah pendaftaran teleksi sudah selesai ya permulaan pendaftaran sudah dikirim ke LPMP ya ini tinggal menunggu waktu untuk jadwalnya nanti segala jadwalnya bisa dipantau dari akun SIMPKB masing-masing karena semua infonya ada disini ya oke sekian dari kami semoga bermanfaat video ini ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih